Mantan asisten pribadi Houtman Paris, iklimakim belakangan ini tengah jadi sorotan publik. Lantaran dirinya mendadak diserang oleh berbagai penyakit di sekujur tubuhnya. Melalui Instagram pribadinya, ia membagikan pengalamannya ketika tubuhnya diserang penyakit non-medis tersebut. Selama seminggu belakangan ini, ia merasakan sakit yang luar biasa di pinggangnya. Badannya pun juga ikut menggigil serta kakinya menjadi dingin seperti mayat. Tak tahan dengan penderitaan yang telah menimpannya, iklimakim pun memutuskan untuk meminta ustadz dan orang pintar untuk menyembuhkannya. Melalui Instastory-nya, ia merekam video saat dirinya selesai diri kia dan memuntahkan darah serta belatung. Betapa terkejutnya iklimakim mendapati kondisi tubuhnya yang memprihatinkan. Tak hanya sampai disitu, iklimakim juga terus-menerus mengeluarkan darah dari hidungnya. Lantas, setelah ia diduga terkena penyakit non-medis, iklimakim kini mengabarkan kondisi terbarunya. Melalui Instastory di Instagram pribadinya, ia menyebutkan saat ini kesehatannya mulai membaik. Janda satu anak itu juga mengucapkan terima kasih kepada teman-temannya yang sudah ikut serta mendoakannya. Tidak hanya itu, iklimakim juga memperlihatkan sebuah komentar warganet yang mempertanyakan soal dirinya disebut meninggal. Hal itu lantas membuatnya geram. Iklimakim menegaskan bahwa dirinya masih hidup. Meskipun sempat diserang berbagai penyakit misterius sampai muntah-muntah darah, namun kondisi tubuhnya sudah kian membaik. Iklimakim juga menepis anggapan sakit non-medis yang dialaminya adalah santet. Ia pun menjabarkan jenis penyakit non-medis yang menimpanya adalah penyakit air atau pandangan. Iklimakim kini memang menuai berbagai sensasi belakangan ini akibat persetruannya dengan Hortman Paris. Iklimakim menyatakan bahwa dirinya menjadi korban pelecehan seksual saat bekerja sebagai asisten pribadi Hortman Paris. Terima kasih.